Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Iglala Muhammad Abillah Sekarang saya berada di lahan pertanian Di dekat area rumah saya Nah disini saya akan menjelaskan Mengenai penyakit-penyakit yang menyerang pada tanaman Di samping tanaman yang bermanfaat bagi manusia Yaitu sebagai sumber karbohidrat dan protein Dalam perkembangan dan pertumbuhannya Tanaman itu dapat terserang oleh penyakit Nah penyakit yang menyerang ini Bisa disebabkan oleh bakteri, jamur, ataupun virus Baik, langsung saja saya akan menjelaskan Penyakit yang menyerang tanaman Yang berada di lahan ini Yang pertama itu bercak daun coklat pada daun singkong Nah penyakit ini disebabkan oleh jamur Yaitu jamur Kerkospora Henningsi Menurut Miarti, Epri, Hadi, dan Suharjo Pada tahun 2020 Kondinial jamur berbentuk tabung lurus Dengan kuda ujungnya memulat tempur Dan mempunyai sekat 2-8 mm Nah ciri-ciri tanaman yang diserang oleh jamur ini Yaitu bercak daun coklat berbentuk bulat Berwarna coklat dan berukuran kecil Bagian sisi atas bercak tanpa coklat merata Dengan tepi gelap yang jelas Sedangkan untuk bagian bawah Daun bercak kurang jelas Dan di tengahnya terdapat warna keabuan-abuan Yang merupakan konidia dari jamur Penyakit ini sangat dibantu oleh curah hujan Dan suhu yang sangat tinggi Kemudian ada beberapa cara pengendalian Untuk penyakit ini Di antaranya itu dengan mengatur jarak tanaman Penyakit bercak daun coklat Berkembang pada kondisi lingkungan Tumbuh yang lembab Oleh karena itu Memperlebar jarak tanam Dapat mengurangi intensitas serangan Penyakit bercak daun coklat di lapang Yang selanjutnya Saya akan menjelaskan penyakit Yang menyerang tanaman padi Itu tanaman yang berada di Belakang aira saya Nah saya menjelaskan Penyakit tentang hawar pelepah daun padi Jadi penyakit ini juga Disebabkan oleh panggungi atau jamur Nah panggungi yang menyerang tanaman itu Yaitu Dijoktonia Soanikun Nah menurut Nuryanto Tahun 2003 Penyakit ini berkembang dengan Tikat keparahan bervariasi Dan diduga berkaitan erat Dengan asupan teknologi Yang diterapkan para petani Nah ciri-ciri yang menyerang tanaman ini Yaitu Penyakit ini merusak pelepah Sehingga untuk menemukan penyakit Perlu dibuka kanopinya Tanaman yang diserang mudah rebah Makin awal terjadi kerebahan Makin besar kehilangan hasil Nah kehilangan hasil yang disebabkan oleh jamur ini Bisa mencapai 30% Nah kemudian ada beberapa Cara mengendalikan Penyakit yang menyerang ini Di antaranya yaitu Pengaturan jarak tanam yang tidak terlalu rapat Pemupukan berimbang Pengairan berselang Dan sanitasi Sanitasi sisa tanaman dan goma Di sekitar wilayah Kemudian saya akan menjelaskan Penyakit yang menyerang tanaman cabai Yaitu bercak daun cabai Yang disebabkan oleh jamur kerkospora Ciri-cirinya yaitu Bercak Bercak bulat Kecil dan kolosis Bercak dapat meluas Pusatnya berwarna pucat sampai putih Dengan tepi Yang lebih tua warnanya Menurut Semangun Tahun 2007 Apabila pada daun terdapat banyak bercak Daun cepat menguning dan gugur Atau langsung gugur Tanpa menguning terlebih dahulu Bercak sering terdapat pada batang Tangkai daun maupun tangkai buah Tetapi bercak sangat jarang timbul pada buah Penyakit ini Distimulir oleh kondisi lembab Dan suhu yang relatif tinggi Penyakit bercak daun cabai Dapat menyebabkan kerusakan Sejak dari persemaian Sampai tanaman cabai berbuah Perkembangan penyakit ini Paling baik terjadi pada suhu 30 derajat celcius Daun yang lebih muda Lebih mudah terserang Daripada daun yang lebih tua Kemudian Ada beberapa cara Pengendalian terhadap penyakit ini Diantaranya yaitu Dengan Menanam jenis-jenis yang tahan Atau resistens parieti Yang merupakan cara yang paling aman Karena selektifitas yang tinggi Ada tiga macam ketahanan tenaman Terhadap penyakit Yaitu Ketahanan mekanis Fungsional Dan ketahanan fisiologi Ketiganya ini Telah diuji secara selektifitas Melalui seleksiala Yang selanjutnya Saya akan menjelaskan Penyakit yang menyeram Pada tanaman temat Yaitu penyakit layu pusarium Pada tanaman Yang disebabkan juga oleh jamur Yaitu jamur pusarium oksiporum Nah bungi ini Mempunyai banyak ras Membentuk miselum bersekat Dan dapat tumbuh Dengan baik pada Bermacam-macam medium Agar yang mengandung eksat sayuran Pada media PDA Koloni bungi yang tumbuh Memperlihatkan warna umum Hingga umum kemerah Keserangan Yang menyerang tenaman temat ini Yaitu Dintang lain Dengan gejala Mengunginya Dalam daun buah Yang sehingga menjelang ke atas Tulang daun Mengucat Dan berwarna keputian Tanaman terpulai Karena penyerapan Usulahara Dan air Tidak bisa dilakukan Hal ini disebabkan Berkas pembuluh Pengangkut mengusuk Jika tanah Di sekitar lubang Dibongkar Tampak akar tanaman Mengusuk Dan berwarna kecoklatan Jika pangkal batang Dipotong secara melintang Terdapat lingkaran coklat Kehitaman berbentuk jinjir Yang menunjukkan bahwa Berkas pembuluh Pengangkut rusak Jika menyerang Pengangkutan Ternas tiba-tiba layu Dan tanaman mati Kemudian Ada beberapa Cara pengendalian Terhadap penyakit ini Di antaranya Yaitu Jika ada satu tanaman Yang terserang oleh penyakit ini Maka tanaman itu Terus dicabut Dan berikan pesticida Pada tanahnya Pengontoran yang intensif Harus dilakukan Kemudian Mengatur Trinase pada lahan Baik Yang terakhir Saya akan menjelaskan Penyakit yang menyerang Pada tanaman Kacang tanah Yaitu Penyakit layu bakteri Yang disebabkan oleh Bakteri Pusodoma solana serum Nah Kejala penyakit ini Yaitu Bila Batangnya dipotong Maka akan keluar lendir Dari dalam Dalam Dan jaringan pengangkut Berubah warna Selangan lebih lanjut Akan membuat tanaman Mengering Menurut Sutarman Tahun 2017 Mengingat patogen ini Dapat terbawa benih Maka pengeringan Untuk benih Dapat dibuat Dapat dibuat Sampai berkadar air 9% Sehingga Bakteri akan tertekan Patogen ini Menyukai Suhu Tanah Antara 23 Sampai 32 derajat Bakteri ini Pada umumnya Menyerang kacang tanah Yang ditanam Pada awal musim kemarau Atau akhir musim hujan Dengan kondisi lahan Yang masih lembab Dan suhu Yang Suhu Hangat Gejala infeksinya Muncul secara tiba-tiba Batang menjadi lalu Dan mulai Dengan warna daun Tetap hijau Pasal kritis Tanaman terhadap infeksi Biasanya pada umur 2-3 minggu Pada tingkat Gejala serangan dingan Gejala layu Hanya terlihat Pada sebagian cabang Sedangkan serangan parah Menyebabkan kerusakan sistematik Seluruh batang dan cabang Menyeri layu Kemudian tanaman mengering Dan akhirnya mati Tanaman kacang tanah yang terserang Biasanya tidak dapat sembuh Kemudian Cara pengendalian Terhadap penyakit ini Yaitu Penyakit ini Banyak diterangkan Kepada ketahanan tanaman Terhadap penyakit Atau menggunakan jenis tahan Di samping itu Harus diwaspadai Gulma yang dapat Menjadi inang Alternatif Dengan gejala Serangan yang mirip Sekian Yang bisa saya peparkan Mohon maaf Bila banyak kekurangan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya